Cuaca ekstrim dikabarkan melanda kebun stroberi di Cemorosewo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, hingga tempat tersebut harus ditutup. Sejumlah petani stroberi yang mengandalkan kebun tersebut sebagai sumber penghasilan mengeluh karena gagal panen. Akibatnya banyak stroberi yang mati membusuk karena curah hujan tinggi di kawasan tersebut. Dikutip dari tribunselo.com, petani stroberi Mariono membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu 13 November 2021. Ia mengaku pihaknya harus menutup kebunnya karena buah stroberi di Cemorosewo banyak yang busuk. Mariono menjelaskan pembusukan stroberi tersebut lantaran curah hujan yang tinggi hingga menurunkan kandungan pH pada tanah. Menurutnya penutupan kebun stroberi ini diprediksi akan berlangsung selama musim penghujan. Dia mengatakan jika ada wisatawan yang hendak datang ke kawasan tersebut disarankan saat bulan Juli hingga Agustus. Pasalnya saat bulan tersebut buah stroberi berbuah bagus dan sudah masak untuk dikonsumsi. Mariono mengungkapkan jika ada beberapa wisatawan yang sudah jauh-jauh berkunjung namun tidak dapat memetik stroberi. Hal tersebut lantaran ditutupnya sementara kebun stroberi pasca banyak buah yang membusuk. Ia mengatakan sejumlah wisatawan merasa kecewa lantaran insiden itu. Pasalnya banyak wisatawan yang mengaku jika membeli di pinggir jalan sensasinya berbeda dibandingkan dengan memetik sendiri di kebun. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak selain menunggu iklim cuaca kembali membaik hingga kebun stroberi miliknya kembali bisa dibuka. Kendati demikian, pihaknya hanya berharap semoga iklim cuaca kembali normal dan tanaman stroberi bisa tumbuh kembali dengan baik. Selain itu, ia bisa mendapat penghasilan yang pasti di setiap harinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!